Intro Halo Assalamualaikum, gimana kabarnya teman-teman di tahun yang baru ini? Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang gadget-gadget baru ya di tahun 2020 Karena kan biasanya tahun baru, budgetnya baru, mungkin gadget-gadgetnya juga baru ya Ini termasuk beberapa gadget yang sempat saya beli dahulu tahun kemarin Buat menemani perjalanan channel ini di tahun 2020 Mungkin teman-teman ada yang nanya juga gear list saya ya Seperti apa, barang-barang atau gadget elektronik yang biasanya saya pakai buat bikin konten Nah, kita bahas aja di video kali ini Pada video kali ini akan ada 5 barang yang biasanya saya pakai sehari-hari dalam pekerjaan saya membuat konten Yang pertama tentu saja adalah sebuah laptop ya Ini adalah ultrabook terbaru dari MSI, namanya MSI Prestige 14 Ya, ini adalah alat kerja utama saya, memang baru ganti akhir Desember kemarin ya Kebetulan juga baru rilis di Indonesia secara resmi ya Kenapa saya pilih laptop MSI ini? Yang pertama tentu saja karena dia bersifat atau bertipe ultrabook Jadi tetap tipis dengan performa yang kencang ya Untuk urusan spek, ini adalah salah satu yang paling gahar di kelasnya Yaitu dia punya layar 4K UHD, kemudian juga prosesornya sudah 10-gen Intel Core i7-10710U Ini sudah hexa-core atau 6-core ya Dan performanya memang mantap banget, kencang banget buat ngerender Ditopang dengan kartu grafis Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q ya Jadinya performanya memang kencang banget Dan di harga resmi Rp25.999.000 Dia juga sudah punya SSD 1TB dan punya port USB Type-C yang Thunderbolt ya Jadi untuk data transfer lebih cepat lagi dan juga untuk input powernya pakai USB Type-C Jadi kalau kepepet banget bisa dicas pakai powerbank dan juga pakai colokan atau charger handphone ya Secara desain juga saya suka banget dengan laptop ini Karena punya desain yang kalem banget Nggak mengintimidasi kalau kita pakai di cafe gitu ya Jadi nggak bikin orang melihat kita terus Kemudian juga sudah menggunakan Ergo Leaf Hinge Jadi untuk masalah sirkuasi udara sudah terbantu dengan adanya Ergo Leaf Hinge ini Sisi bawahnya itu ada diangkat ya Ke atas sedikit, sekitar 5 derajat Sehingga ada sirkuasi udara yang lebih baik di bawah Di mana air intake-nya memang dari sisi bawah dengan exhaust di dekat layar ya Nah, kalau kalian juga lagi mau belanja kebutuhan elektronik seperti laptop seperti ini ya Silahkan cari di Shopee aja Karena kalau beli elektronik murah di Shopee, pasti cashback 50% Dan kebetulan lagi ada New Year Sale juga ya Di mana kamu bisa dapatkan ekstra gratis ongkir sampai dengan Rp50.000 Oke, jadi pas banget buat teman-teman yang lagi nyari elektronik seperti ini Yang kedua, untuk gear list saya alias dari driver saya masih smartphone tentunya ya Ini adalah Huawei P30 Pro yang sangat sering saya gunakan untuk bikin konten di social media Termasuk mungkin di beberapa opening video YouTube juga sempat direkam pakai smartphone ini Ini harganya sekarang sudah lumayan turun di bawah Rp10.000.000 ya Rp9.000.000 sekarang Dan kamu bisa dapetin prosesor high-end Dengan RAM 8GB dan storage 256GB Looks-nya kece banget asli Ini warna beriting kristal Kemudian layarnya sudah melengkung di sisi kiri dan kanan Dan punya kamera yang sangat kece Kalau kamu lihat Instagram saya, yang terakhir tuh likes-nya banyak banget karena saya moto di kondisi low light pakai handphone ini Kameranya sudah certified by Leica dan juga punya kemampuan zoom optik atau teleskop lens hingga 10x zoom Dan ini juga sudah mendapatkan update ke Android 10 ya kemarin Sehingga kalau digunakan buat keperluan sehari-hari, ini udah enak banget Dan kalau teman-teman lagi nyari handphone juga, cari aja di Shopee Karena kalau beli ektronik murah di Shopee, pasti cashback 50% Selain itu, di Shopee juga ada New Year Sale ya Di mana kamu bisa dapetkan ekstra gratis ongkir hingga Rp50.000 Mantap kan? Selanjutnya, gilis saya tentu saja kamera ya Dan ini adalah Canon EOS M50 Ini udah dipakai dari sekitar pertengahan atau awal tahun 2019 kemarin Dan masih banyak yang jual di Shopee dengan harga yang makin terjangkau saat ini Sekitar Rp10.000.000 untuk yang garansi resmi dapat lens sakit Dan Rp8.000.000 untuk garansi distributor ya Kalau saya sendiri beli yang garansi resmi tentu saja Tapi nggak pakai lens sakit waktu itu Untuk urusan lensa yang saya pakai saat ini Ini lensa F1.4, 32mm Bukanya lebar banget Kalau buat ngambil gambar, ngambil beauty shot Ini tajam banget dengan background yang bokeh banget Atau buat unboxing, kamu bisa lihat di gambar juga Ini pakai lensa super makro ya Jadi di bukaan maksimalnya F3.5 Dia setajam F5.6 Jadi kalau buat unboxing, ngeliatin detail-detail handphone Yang nggak butuh background yang bokeh-bokeh banget Ini udah keren banget lensanya Ya, salah satu alasan kenapa saya pakai Canon adalah Pilihan lensanya yang cukup banyak Tapi harganya tetap terjangkau dibandingkan brand lain misalkan Termasuk untuk urusan autofocus dengan lensa tambahan yang ini Menurut saya ini udah kencang banget autofocusnya Cepat banget nge-lock Dan punya kelengkapan hardware yang mumpuni Punya jack audio Buat masang microphone ada NFC juga ada Punya port output HDMI Berupa micro HDMI juga ada Dan punya layar yang articulated ya Bisa dibuka ke samping Diputar hingga 360 derajat Ini bisa Sehingga tidak mengganggu Kalau kamu lagi pasang microphone di atasnya ya Kalau layarnya yang ke atas doang kan mungkin Rada mengganggu Tertutup microphone Tapi ini nggak Di harga yang lebih murah dibandingkan brand pesaing Menurut saya ini adalah paling worth the money Tapi ada tapinya ya Karakter warna Canon itu memang tergolong lebih pekat Dibandingkan beberapa brand lainnya Jadi buat kamu yang nggak sempat grading Udah tinggal edit aja langsung jadi videonya Kalau buat yang suka grading Ambil brand lain mungkin ya Yang lebih flat warnanya Oh iya, salah satu kelebihan dari Canon EOS M50 ini juga adalah Bobotnya yang ringan Ini enak banget buat dibawa-bawa pergi Walaupun memang masalah stabilisasi jadinya kurang kebantu Karena bobotnya terlalu ringan Yang ini juga sudah bisa 4K di 24fps ya Walaupun masalah autofocusnya rada beda ketika di 4K Yang pasti autofocusnya sih overall cepat ya Karena sudah pakai prosesor DigiK8 Ya DigiK8 ini punya kemampuan untuk autofocus PDF yang sangat cepat Sehingga kalau buat video unboxing Video vlogging Yang banyak bergerak dan pindah-pindah fokus Menurut saya ini akan enak banget Inilah kamar utama saya Sementara kamarnya yang dipakai ngerekam adalah Canon EOS M6 ya Sama-sama Canon Alasannya karena biar lensanya bisa tuker-tukeran Jadi nggak usah beli lensa dari brand lain lagi Yang lensa yang dipakai buat ngerekam video ini Lensa Sigma F1.4 16mm ya Jadi wide Buat nge-vlog enak banget juga Walaupun ukurannya besar dan berat Ya, kalau kamu tertarik juga untuk beli kamera Cari aja di Shopee ya Karena beli elektronik murah di Shopee Pasti cashback 50% Dan saat ini lagi ada New Year Sale ya di Shopee Dimana kamu bisa dapatkan ekstra gratis ongkir Hingga Rp50.000 Oke kan Laptop udah, handphone udah, kamera udah Kira-kira apalagi sih yang bisa menemani saya Dalam bikin konten Ternyata adalah smartwatch ya Dan saya pakai smartwatch Huawei Watch GT 42mm Kenapa pakai itu? Tentu saja karena smartphone-nya juga Huawei ya Jadi untuk pairing-nya sangat cepat Dan nggak perlu nginstall banyak-banyak aplikasi lagi Buat connect Tinggal installin Huawei Health Sebetulnya udah ada sih di Kalau di Huawei P30 Pro Huawei servicenya juga buat smartwatch ini udah semua Dan yang paling saya suka di smartwatch ini adalah Looks-nya yang kece banget ya Minimally simple Ukurannya juga nggak terlalu besar 42mm Memang lebih besar dari Samsung Galaxy Watch Active ya Yang 40mm Tapi segini buat tangan saya yang nggak terlalu besar Udah enak banget Dan layarnya AMOLED Ini kece banget jadinya Kalau kita nyalakan Uh kelihatan banget Gayanya itu ya Si layarnya Warnanya Stand out banget Vibrant banget Dan juga fitur untuk health activity-nya Atau activity trackernya juga sangat lengkap Ditambah Kemampuan daya tahan baterainya yang mampu bertahan hingga 1 minggu Dimana smartwatch lain Kebanyakan hanya 2 harian ya Jadinya ini Jadi salah satu pilihan saya untuk mengarungi tahun 2020 Smartwatch ini Kalau kamu tertarik juga Seperti biasa Beli elektronik murah Cari aja di Shopee ya Karena di Shopee Beli elektronik murah Pasti cashback 50% Dan dapatkan juga ekstra gratis ongkir Hingga Rp 50.000 ya Di New Year Sale yang ada di Shopee saat ini Oke Selanjutnya apa lagi Biasanya Kalau saya lagi kerja di cafe Ngedit-ngedit naskah Bikin-bikin dokumen Atau sekedar browsing Saya ditemani musik ya Dan buat dengerin musik Saya pilih Soul STX-S2 ini Masih earphone yang sama Yang saya munculkan di rekomendasi bulan lalu ya Jadi ini adalah True World Store earphone-nya dari Soul Di harga sekitar Rp 1,5 juta Kamu bisa dapatkan suara yang kece banget Dengan looks yang juga menawan Battery-nya juga hemat Sejauh ini Saya belum pernah kehabisan battery Saat lagi dengerin musik Di earphone ini Konektivitas mudah Feels-nya di kuping Juga enak banget Ergonomis Dan Tentu saja finishing-nya ini Premium banget ya Kerasa kalau di kulit Itu nggak bikin iritasi Dan kerasa Nggak murahannya itu Kerasa banget Walaupun ini bukan berbahan logam Ini bahannya plastik Dan rubberized Oke Tapi justru karena bahannya itu Di kuping itu enak banget Melekat dengan sempurna Nggak gampang lepas Kemudian juga dipakai rada lama Juga nggak gampang panas Sehingga Sampai saat ini Saya masih memilih Soul STX-S2 ini Selain alasan karena suaranya Yang memang On point Sesuai dengan apa yang saya inginkan ya Dimana bass terdengar dengan baik Treble-nya juga masih dapat Karatan suara yang dimunculkan penyanyinya Juga kedengaran dengan jelas Sound staging-nya juga Bagus Hampir semuanya bagus ya Memang Untuk urusan suara ini Walaupun ini memang bukan earphone buat gaming ya Karena belum mendukung App X Dari Qualcomm Sehingga untuk masalah latensi Masih ada sedikit Terasa Kalkun dipakai nonton video But so far Ini masih saya pertahankan Karena selain suara yang bagus Suara yang kece Juga ukurannya yang Sangat compact ya Jadi kalau dimasukkan ke tas Ke saku Ke kantong Nggak terasa Banget-banget Nambah ukurannya Ya Dan kalau kamu mau cari earphone ini Silahkan cari di Shopee juga ya Karena kalau beli ekonomi murah di Shopee Pasti cashback hingga 50% Dan saat ini Di New Year Sale yang ada di Shopee Kamu bisa dapatkan ekstra gratis ongkir Hingga Rp 50.000 Oke Dapatkan semua barang Yang ada di Gerlisa ini di Shopee Sehingga kamu bisa dapatkan Semua benefit yang tadi saya sebutkan Oke Kira-kira kayak gitu ya Gear yang saya pakai Buat bikin konten sehari-hari Yang sering banget saya gunakan Mungkin nanti akan saya buatkan Beberapa konten lain Seperti ini Dimana Hal-hal yang saya pakai Kayak aplikasi Kemudian juga Apa lagi ya Eee Aksesoris mungkin Kayak aksesoris laptop ini Saya pakai Cooling pennya juga Silahkan Karena mungkin teman-teman Di tahun 2020 ini Baru refresh budgetnya ya Jadi butuh rekomendasi Banyak-banyak Soal gadget terbaru Di tahun ini Dan jangan lupa Kalau lagi nyari gadget Manfaatkan semua benefit Yang ada di Shopee Yang sudah saya ulang-ulang Dari tadi Disebutkan berkali-kali Biar kamu lebih Worth it lagi ya Dapetin barangnya Entah itu dapet cashback Dapet kelas ongkir Sehingga Apa yang kamu dapatkan Makin sebanding dengan Apa yang kamu bayarkan Gitu aja mungkin video kali ini Terima kasih sudah menyimak Tolong share dan like Kalau kamu suka video ini Atau misalkan Kamu boleh share juga Di kolom komentar Gear apa sih Yang kamu pakai Buat sehari-hari Entah itu bikin konten Atau misalkan Yang kerja Atau yang kuliah Apa gearnya Boleh di komen ya Di bawah Nanti akan saya baca Saya mau tahu juga Teman-teman pada Pakainya apa Biar kebayang Nanti teman-teman Sukanya gadget apa ya Buat dibahas Oke Gitu aja mungkin video kali ini Dari kota Simahi Agung pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax